Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di area D31 Media Oke bro, jadi pada video kali ini saya pengen kasih lihat hasil free practice kedua secara kombinasi kelas Moto3 World Championship di sirkuit Mugello Italia 2022 Jadi secara kombinasi yang tercepat masih pembalap Italia yaitu Dennis Foggia di tim Leopard Racing yang mengendari Honda NSF 250 RW dengan lap time 1 menit 56.916 Sedangkan pembalap Indonesia yaitu Mario Suruaji yang di saat free practice 1 menempatkan dirinya di posisi ke-8 di saat free practice kedua secara kombinasi ia berada di posisi ke-13 dengan catatan waktu yang tidak jauh lebih cepat di saat free practice 1 dimana hanya 1 menit 59.708 lap time tercepat Mario Suruaji saat free practice kedua Sedangkan di saat free practice ke-1, Mario Suruaji mencetak 1 menit 58.153 Dengan catatan waktu ini, Mario Suruaji secara kombinasi menempatkan dirinya di posisi ke-13 dari keseluruhan 30 pembalap Moto3 World Championship 2022 di sirkuit Mugello Italia Ya kalau kita lihat lawan terdekat Mario Suruaji di posisi ke-10 ada Andrea Minho dari Italia yang menggunakan Honda dan di posisi ke-11 ada Denis Oncu dari Turki yang menggunakan motor KTM Di posisi ke-12 ada Izan Guevara dari Spanyol yang menggunakan motor gas-gas Mario berada di posisi ke-13 menggunakan motor Honda NSF 250 RW Juara FAMCV Moto3 2021 Daniel Holgado harus berada di bawah Mario Suruaji di posisi ke-14 Scott Ogden di posisi ke-15 Di posisi ke-16 ada Lorenzo Vellon dan di posisi ke-17 ada Elia Bartolini dari Italia Kemudian di posisi ke-18 ada Carlos Tatai yang menggunakan motor CF Moto Di posisi ke-19 ada Joel Kelso dari Australia yang menggunakan motor KTM Di posisi ke-20 ada pembalap Jepang Yamanaka dan di posisi ke-21 ada Alberto Sura Di posisi ke-22 ada Stefano Neva dari Italia yang menggunakan motor KTM dan di posisi ke-23 ada Adrian Fernandez dari Spanyol Di posisi ke-24 ada pembalap Jepang Kaito Toba Di posisi ke-25 ada Javier Artigas yang menggunakan motor CF Moto Ivan Ortola dari Spanyol berada di posisi ke-26 menggunakan motor KTM dan David Munoz menjalani race weekend perdananya musim 2022 ini menggunakan motor KTM Di saat free practice 1 dan juga free practice 2 berada di posisi ke-27 Di posisi ke-28 ada Tayo Furusato rekan steam dari Mario Suruaji dari Jepang dengan lap time 1 menit 59 detik 9.69 yang dicetak di saat free practice ke-2 Di posisi ke-29 ada Joshua Wadley dan di posisi ke-30 ada pembalap wanita Hana Karasko Oke mudah-mudahan besok di saat free practice ke-3 jam 2 siang waktu Indonesia Barat Mario Suruaji mampu mengoreksi catatan waktunya dan dia mampu mempertajam dan bertahan di posisi ke-14 teratas agar apa? Agar dia mampu langsung lolos ke kualifikasi ke-2 Namun jika catatan waktunya tidak jauh lebih baik dan akhirnya pembalap lain yang jauh lebih baik otomatis Mario Suruaji akan semakin turun-turun-turun di free practice ke-3 secara kombinasi dan harus mengikuti kualifikasi 1 Mudah-mudahan Mario Suruaji dapat menemukan ritme balapnya seperti saat free practice 1 tadi yang sangat bagus dan dia dapat menerapkan strategi-strategi yang disarankan oleh kru, tim, manajer dan semua Honda tim Asia agar dia mampu mencetak lap time yang jauh lebih cepat lagi Dengan pengalaman Mario Suruaji membalap di Red Bull Rukis Cup yang berbarengan juga dengan MotoGP di circuit Mujelo otomatis Mario Suruaji memiliki memori tentang circuit Mujelo ini jadi dia memang tidak buta-buta amat tentang circuit Mujelo dan dia bisa buktikan di lintasan kering Mujelo Moto3 2022 dia mampu tampil cepat di posisi 14 besar intinya seperti itu sih kalau buat saya ya jadi bukan sekedar beruntung dia berada di posisi terdepan tapi karena dia berusaha dan juga cukup cepat aja sih kalau kita lihat seperti itu intinya sebenarnya oke yang terbaik buat Mario Suruaji dan tetap semangat dan juga buat kalian semua telah menyimak video ini sampai selesai sehat-sehat buat kalian semua jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye